Dalam hitungan ketiga, dua orang KKB yang memegang senjata, tumbang dan berguling ke bawah perbukitan. Kami secara serentak berdiri di atas batu, kemudian melakukan beberapa kali tembakan spekulasi ke udara. Kami masih sempat melihat empat orang lainnya ikut terjun ke bawah perbukitan. Kami mengajak tetap pada posisi berdiri sekitar 10 menit. Saya tahu, empat orang KKB yang selamat, saat ini sedang bersembunyi di balik semak-semak dan mengintip ke arah kami berdiri. Mereka pasti terkejut. Sejak menaiki perbukitan, dalam benak mereka, mereka sudah siap mengeksekusi empat prajurit TNI yang berpakaian loreng warna hijau. Tapi, yang berdiri di depan mereka, justru dua orang bertopeng dan berseragam hitam. Setelah kami anggap selesai, kami bersalin pakaian, dan melanjutkan perjalanan berputar menuju arah pulang, sejauh enam kilometer melewati kejadian Rokara. Pukul enam belas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!